IAribuan personil gabungan TNI-Polri serta instansi terkait siap amankan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Dalam gelar pasukan bersandi mantap berat talon daya 2018 ini, Kapolres Indramayu jamin anggota Polri netral. Selain itu pihaknya akan tingkatkan patroli cyber untuk mengantisipasi ujaran kebencian dan berita bohong. Pertempat di halaman Kapolres Indramayu, sedikitnya 1.200 personil Polri serta aparat terkait melakukan apel gelar pasukan operasi mantap berat talon daya 2018 atau operasi pengamanan pemilu. Dipimpin langsung oleh Kapolres Indramayu AKBP Arif Fajarudin, operasi pesta demokrasi 5 tahunan ini merupakan hal terpenting dalam sejarah pesta demokrasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Dalam kegiatan ini, Kapolres Indramayu mengecek kesiapan anggota yang akan diterjunkan untuk melakukan pengemanan jalannya kampanye terbuka dan tertutup di beberapa titik yang dianggap perawan. Pengamanan operasi mantap berat talon ini akan berlangsung selama 367 hari atau sekitar 1 tahun mulai dari tahapan kampanye, pemilihan, penghitungan suara hingga pelantikan. Pihaknya juga telah melakukan inventarisir permasalahan politik yang mungkin bisa timbul. Bahkan, Polri akan terus meningkatkan patroli cyber yang bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran ujaran kebencian serta berita hoax yang sudah mulai ramai di sosial media. Ini salah satu tantangan ataupun ancaman dalam gilek dan kongres ya, pasti nanti ada berita-berita hoax yang intinya mendeskreditkan pihak lain. Tentunya kita sudah awali melaksanakan deklarasi anti-hoax, kemudian kita nanti juga akan melaksanakan selaturah mikang timas yang salah satu yang akan kita sampaikan. Selain melakukan patroli cyber, polisi juga akan mengidentifikasikan patroli kam timas ke masyarakat langsung untuk mengedukasi warga agar lebih bijak dalam berkampanye, terutama menggunakan sosial media. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.